Ini eranya di 2024 ini kan politiknya kental sekali ya dan ada artis yang celek, dia menyalek ya. Sudah dia menyalek terus dia nggak kepilih dan disitu ada skandal keuangan dengan keluarganya sehingga ada perceraian terhadap istrinya. Tiga-tiganya. Dari yang mana? Tiga-tiganya. Kita nggak bisa sebut lah pokoknya. Ya mungkin publik tahu antara paslon satu sampai ketiga ini hubungannya sangat kuat dan erat dan dari ketiga paslon ini nanti yang ada yang satu paslon yang terpilih menjadi seorang presiden tapi seumur jagung. Saya takut ya kalau sebenarnya tersusun di dalam pikiran saya ini ada satu fenomena ya takut mendahulukan kecenakaan. Bisa satu toks. Amit-amit ya. Indah lillahi jangan sampai ya. Agak menyerempet. No comment. Ya udah kayaknya nanti saja oke. Saya bicara sama istri saya. Pernikahan ini seperti ini dan itu kejadian. Tapi ada nggak pas ketemu orang terus mau ngebaca itu nggak bisa gitu? Ada nggak? Ketemu orang mau ngebaca itu nggak bisa ya? Kayak ada halangan terhalang gitu. Ada orang seperti itu? Ada beberapa orang. Apa lagi yang terlihat di 2024? Sebenarnya banyak sekali Kak ya. Tapi yang ini yang sangat fatal. Hai honey bunny ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Heritage Beauty. Oke di Diare kali ini kita ada di penghujung tahun 2023 dan kita akan menyambut tahun 2024. Tahun baru dimana ada harapan baru. Tapi kita melewati tahun 2023 gimana menurut honey bunny? Apakah penuh dengan sukanya atau dukanya? Kalau kita lihat dari berita-berita banyak sekali yang viral-viral. Mulai dari perselingkuhan artis, perceraian artis. Ada juga yang meninggal dunia. Ada juga yang ah macam-macam deh banyak banget. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang mampu, punya kemampuan untuk menata di tahun 2024 ini. Padahal kan belum kita lewati ya. Tapi beliau ini bisa menjelaskan apa yang akan terjadi di tahun 2024. Kita perkenalkan ini dia Bastian Mister Puzzle. Ya, halo. Hai, aku panggilnya Mister apa? Mister Puzzle. Mister, ya Mister Puzzle. Aku mau nanya dulu, Mister Puzzle itu apa sih? Maksudnya Puzzle itu gimana sih? Mister Puzzle itu kita bisa memprediksikan ya, sebuah prediksi di masa lalu dan di masa depan dari puzzle-puzzle yang ada dalam pikiran saya. Jadi poinnya seperti itu. Oh, jadi ini adalah memasukkan puzzle-puzzle, merangkai. Merangkai puzzle. Merangkai puzzle-puzzle. Betul sekali. Puzzle-puzzle itu bisa berupa kejadian-kejadian yang ada di tahun 2023. Sebelum kita ke 2024, apa aja yang ada di puzzle-nya Mister Puzzle di 2023? Di 2023 ini saya, dari puzzle yang saya sudah susun, ini ada kasus hukum yang berkepanjangan, terus ada juga artis yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Dan tentunya ini sudah berdamai dan perdamaian ini penuh dengan syarat atau nominal yang sangat luar biasa. Nominal yang sangat luar biasa. Apakah ada miliar? Apakah triliun? Apakah ada segitu? Dari yang saya tangkap miliar. Miliar. Tapi tidak terekspos oleh berita nih? Itu nanti akan terjadi, pasti. Dari puzzle yang saya susun di pikiran saya. Oke, kejadiannya di 2023? Di 2023. Tapi nanti akan terjadinya, tereksposnya di 2024? Ya. Tetapi sudah berdamai? Sudah berdamai. Nanti akan sangat berkepanjangan sekali sampai ke 2024. Oh, jadi masih ada lanjutannya. Dipikir sudah selesai. Oke, aku tahu sih. Oke. Nah itu tadi ada kasus hukum apa tuh? Kasus hukum yang berkepanjangan? Ini ada skandal, untuk di 2024 ya, ada skandal korupsi yang sangat besar dan berkepanjangan. Ini juga akan menjadi tugas berat bagi kepolisian dan KPK untuk mengungkap itu sebenarnya. Ada skandal, artinya orangnya ketangkep nggak? Bisa ya, bisa tidak. Karena di sini masih kucing-kucingan. Oke, oke. Kan setahun politik ya, jadi ini serem juga nih. Betul sekali. Banyak sekali orang lapor-melapor. Kalau ngomong dikit, lapor. Gitu kan. Nah, nanti termasuk kita akan tanyakan prediksi capres di 2024. Oke, baik-baik. Seru ya. Kalau ngomongin 2024, karena apa? Belum kita alami, belum kejadian. Kalau 2023 kan disebutkan, oh pasti, oh si ini, si ini, si ini, si ini. Karena udah sama-sama tahu. Nah, kalau di 2024, tahun 2024 ini kan diawali oleh apa nih? Di awal tahun akan ada apa? Oke, di 2024, permasalahan ini sebenarnya permasalahan di masa lalu ya, dan masih berkepanjangan. Dari fasil yang saya susun di pikiran saya ini, kemungkinan banyak sekali artis ya, tapi ada satu artis yang terjerat kasus narkoba, dan ini akan berkepanjangan. Melebar sampai ke entah itu adik atau kakaknya, ya jadi seperti itu. Jadi artisnya ini sudah bermasalah di tahun 2023? Sudah bermasalah, betul sekali. Narkoba? Baru-baru ini? Iya. Nah, aku tahu tuh. Nah, terus adiknya kenapa tuh? Iya, nanti akan kasus ini akan berkepanjangan ke adik dan kakaknya mengenai uang. Oke, berarti dia bukan kasus narkoba lagi? Iya, bukan narkoba. Tapi kasusnya beda, tapi beda kasus keuangan? Iya, kasus keuangan, karena kasus keuangan. Oh, si adik dan si kakaknya kandung? Iya, betul sekali. Tapi si adiknya ini berarti bukan selebritis ya? Bukan, adik dari si artisnya. Adik dari si selebritisnya itu? Betul. Oke, 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 oke. Lanjut, ada lagi? Ini yang sangat fatal loh. Yang saya lihat ini ada artis juga yang mungkin ini eranya di 2024 ini kan politiknya kental sekali ya. Dan ada artis yang celek, dia menyalek ya, sudah dia menyalek terus dia gak kepilih dan disitu ada skandal keuangan dengan keluarganya sehingga ada perceraian terhadap istrinya. Oh, jadi ada nyalek, ada artis yang nyalek. Abis itu dia kalah. Oke. Abis kalah dia bangkrut. Yap, betul sekali. Abis bangkrut dia cerai. Cerai. Ya Allah. Ada susunannya sangat luar biasa sekali. Cewek apa cowok tuh ya? Kita lihat nanti. Masih dirahasiakan atau tidak? Masih dirahasiakan. Ada lebih dari satu? Ada banyak? Yang saya lihat di sini ada kemungkinan lebih dari satu. Iya. Tapi yang akan tersorot itu satu itu. Iya. Yang untuk perceraiannya ya. Serem juga ya. Iya. Lagi tahun politik kayak gini. Betul. Bisa depresi loh orang kalau misalnya dia nyalek, udah keluar duit banyak, tiba-tiba dia yakin menang terus tiba-tiba dia tidak naik. Istilahnya tidak terpilih. Bisa dia bisa mengalami gangguan mental. Betul sekali. Bener gak? Karena orang udah habis-habisan kan. Betul. Ada juga yang jual rumah, jual ini, jual itu, jual itu. Untuk benar-benar serius. Gue menang gitu. Iya. Yakin. Karena ketika kita sangat ambisius dalam satu ibaratnya pencalekan atau kompetisi. Itu kan sangat luar biasa sekali ya. Di tahun-tahun 2024. Nah disitulah yang tadi ibu bilang untuk banyak sekali keluar uang. Terus juga tenaga, tim-tim dan sebagainya. Iya bisa depresi. Dan bahkan saya pernah, ini langsung ke tempat saya ya, ada yang konsultasi ke saya, dia pernah nyalek di tahun yang lalu. Periode lalu. Ya sudah habis-habisan dan dia terkena anxiety disorder. Apa itu? Ya kecemasan yang berubahan. Jadi, anxiety itu adalah dimana ketika dia sudah terseran pikiran bawah sadarnya, ya udah. Makan gak enak, takut mati, takut ini, dikejar hutang dan sebagainya. Jadi fisiknya sekarang, mungkin nanti tau deh. Badannya udah habis. Jadi stay waras. Iya. Tahun 2024. Tahun 2024 pikiran kita harus lebih jernih. Mental juga harus lebih kuat. Ya mental juga harus lebih kuat. Ya harus positive thinking. Gitu. Terus, 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 terus calon-calon presiden. Calon presiden. Wow ini sangat sensitif sekali. Langsung aja. Dari ketiga capres. Langsung ditembak. Oke, oke, oke. Dari, kita lihat ya. Ya kemungkinan kenapa saya ketika membaca pertanyaan-pertanyaan di 2024 selalu menutup mata. Karena disini saya mempunyai intuisi yang sangat kuat dari fazil-fazil yang saya susun dalam pikiran saya. Sangat dekat sekali ya. Iya. Kelihatan jelas. Iya. Karena melatih intuisi itu sangat sulit sekali. Tingkat kepekaan. Gitu. Kayak misalkan mungkin saya bertemu dengan orang yang baru saya kenal. Melihat dari mikro ekspresi atau bahasa tubuh. Disitu intuisi saya muncul. Fazil saya mungkin langsung menyusun dengan seketika. Langsung otomatis. Seketika. Oke otomatis ya. Pertanyaan apa tadi? Capres. 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 2024. Ya mungkin publik tahu antara paslon 1 sampai ketiga ini hubungannya sangat kuat dan erat. Dan... Sebentar. Dari ketiga paslon ini nanti yang ada yang yang satu paslon yang terpilih menjadi seorang presiden tapi seumur jagung. Dalam arti? Ya. Menjabatnya hanya sebentar. Menjabatnya hanya sebentar dikarenakan? Dikarenakan ada sesuatu hal sehingga digantikan dengan wakilnya. Wah. Main. Iya. Tolong ya honey bunny. Kita rekam ya. Jadi kalau misalnya benar-benar kejadian nanti bisa diputar ulang. Ya tahun 2024 benar nggak gitu kan. Ya. Kita flashback lagi. Gitu kan. Ini aku simpen ya. Oke. Nanti kalau benar-benar kejadian berarti hebat. Jago. Luar biasa. Super. Balik lagi ke manusia ini kan ada yang tidak sempurna manusia. Ya setidaknya saya mempunyai mungkin intuisi yang saya latih secara bertahun-tahun. Ya. Ya keakuratannya 80%. Keakuratannya 80%. Ya. Oke let's see. Kita akan lihat. Gitu kan. Kita begitikan nanti. Ya kita lihat nanti berarti beberapa tahun ke depan lah ya. Baru-baru bisa terkonfirmasi gitu ya. Benar atau tidaknya. Iya. Kembali ke dunia selebritis. Ada apa lagi di 2024? Selebritis mana lagi? Yang huru-hara? Beritanya naik lagi? Terus ada kejadian-kejadian antara selebritis kenapa lagi? Tolong lebih spesifik lagi ceritanya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya dari Fazel yang ada dalam pikiran saya, saya susun. Dari awal ya Kak Rey? Mohon maaf. Ada salah satunya dari Kak Rey. Hah? No. Aku jangan dibaca. Entah kenapa pas tadi saya datang kesini muncul nama Kak Rey. Bagus? Atau jelek? Bagusnya luar biasa tapi ada di belakang Kak Rey ini ada orang yang mengkhianat. Hati-hati. Cukup. Sampai disini. Tahu? Nanti kita lanjutnya off the record ya. Oke. 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 Kak Rey nanti saja oke. Iya. Yuk yang lain. Terus saya juga lihat disini memang kalau dari Fazel yang saya pikirkan ini, yang tersusun dalam pikiran saya ini di dunia selebriti itu gak ada abis-abisnya. Di 2024 ini penuh sekali dengan pernikahan dari hasil perselingkuhan. Pernikahan dari hasil perselingkuhan. Dua-duanya berselingkuh. Iya. Kemudian menikah. Iya. Betul sekali. Langgeng gak tuh pernikahan? Iya. Pastinya akan seumur jagung juga. Tapi ya menggebor-gebor di media akan seperti ABC dan sebagainya. Dan ujung-ujungnya dia akan tidak langgeng. Jadi poinnya seperti itu. Iya. Artis itu banyak sekali disini. Iya. Karena kan yang namanya artis ya pastilah ya. Karena ketemu di satu kerjaan. Terus dia nanti berkenalan. Betul. Ada potensi-potensi kita mengenal pasangan yang lain. Dari situ mungkin banyak celah juga. Jadi kita harus membentengi diri. Lebih kuat. Membentengi diri dan kita harus berkomitmen gitu loh. Betul sekali. Bahwa kita tuh udah punya pasangan. Jangan mata-mata-mata-mata. Jangan pada apa itu namanya jelalatan. Akhirnya kerja bareng-kerja bareng-kerja bareng. Cinlok. Jadian ya. Betul. Memangnya itu banyak sih. Ya. Betul. Yang udah terbukti kayak gitu. Apa lagi? Ya memang seperti itu. Dari Fasil yang saya pikirkan itu adalah dimana ketika ada ketidakharmonisan dari rumah tangga si A dan si B. Jadi mencari suatu kenyamanan, curhat dan sebagainya. Timbulah seperti itu. Dan ketika sudah nyaman otomatis kan yang sahnya ini akan mungkin memberikan suatu kenyamanan. Tapi yang ininya udah feelnya hilang. Jadi sehingga benar-benar udah akan melepas ini perlahan-lahan itu bahaya sekali sih di tahun 2024 ini. Ya semoga aja ya ramalan ini mungkin hanya pikiran saya atau ini bisa terjadi ya. Ya. Ini hanya intuisi. Oke. Yang paling benar-benar menghebohkan. Yang paling heboh. Artis siapa yang paling menghebohkan di tahun 2024? Saya takut ya kalau sebenarnya tersusun di dalam pikiran saya ini ada satu fenomena ya takut mendahulukan kecenakaan. Bisa satu toks. Amit-amit ya indah ilahi yang disampaikan ya. Dari Fazal yang saya susun kayak satu mobil dan dia sedang berlibur. Ya sleep dan dia kecelakaan. Meninggal? Ada luka-luka berat nggak sampai meninggal. Berarti masih bisa tertelamatkan dong ya alhamdulillah ya. Efek dari kecelakaan itu tubuhnya badannya tidak sempurna bukan ya dari mulai cara jalannya dan sebagainya. Bukan cacat ya tapi tidak sempurna gitu. Misalkan ya patah kaki nggak lurus gitu. Oke jadi dari penerawangan si Mr. Puzzle ini kita bisa sampaikan ya Hani Bani aku disclaimer dulu bahwa nggak wajib dipercaya. Karena kita semua kan punya agama ya masing-masing iman dan lain-lain. Ini hanya dijadikan untuk acuan bahwa kita itu harus antisipasi dalam melangkah apapun. Kayak misalnya Mr. Puzzle bilang ada kecelakaan ya berarti kita kalau keluar rumah ya harus berdoa. Harus berhati-hati di jalan nyetirnya hati-hati kayak gitu. Ambil sisi positif dan lebih waspada aja ketika berkendara ataupun melakukan komunikasi dengan lawan jenis. Dan yang paling banyak itu di 2004 sebenarnya kecelakaan hanya ya terlihat tunggal saja. Iya benar-benar ini fenomena sekali yang kita lihat di TV-TV langgong terus lovely gitu ya. Apa namanya kayak cocok banget akhirnya mereka harus terpisah gitu. Kayaknya sangat menyayangkan dan kayak nggak mungkin masa sih kok gitu gitu ya. Dan itu bisa terjadi makanya biar kita bisa antisipasi kita harus introspeksi diri juga ya. Betul Kak. Jadi sebenarnya ada, sebelum saya masuk dan berkenal sama kakak juga disini ada prediksi saya yang sangat tepat sekali dulu. Saya bicara sama istri saya. Pernikahan ini seperti ini. Dan itu kejadian. Maksudnya ngomongin aku? Enggak ada di 2023 ini. Ini cukup istri saya dan saya yang tahu. Itu kejadian. Bener ya. Oh jadi tentang si artis itu? Iya. Oke. Dan wanitanya sekarang ya udah. Dia lebih nyaman dengan dunianya sendiri. Jadi udah cerai gitu? Udah cerai. Oh gitu. Dan masih ada sangkut paut tentang anak. Anak ya? Ya itu dia urusan anak masih panjang banget ya. Panjang sekali. Panjang banget. Ada nggak di 2024 yang nggak bisa dilihat? Ya nggak bisa dilihat. Kan semua terlihat nih. Semua terlihat fazalnya. Oke 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 oke. Tapi ada yang aduh ini nggak bisa dilihat. Ada ada. Apa itu? Kematian. Kematian? Iya. Maksudnya di tahun 2024. Maksudnya muncul tapi tidak bisa. Memastikan bahwa itu mati hari itu nggak bisa. Kayak yang terbayang di pikiran saya tadi tuh ya di fazal saya kecelakaan tunggal itu ada. Hmm. Dan itu luka berat. Oke. Misalnya melihat seseorang gitu ya kan? Kayak tadi Mr. Fazal ngelihat aku bisa ngebaca gitu kan? Tapi ada nggak pas ketemu orang terus mau ngebaca itu nggak bisa gitu? Ada nggak? Ketemu orang mau ngebaca itu nggak bisa ya? Kayak ada halangan terhalang gitu? Ada beberapa orang. Itu dikarenakan apa? Mungkin saya lihat disitu ada penghalang energinya. Ya. Jadi setiap manusia itu sebenarnya ada energi positif dan negatif. Nah bagaimana cara kita bisa mengoptimalkan energi kita? Semua ada. Energi positif dan negatif kanan kiri kita tuh ada. Nah jangan sampai kita dipengaruhi oleh energi kita yang negatif. Berlakulah energi kita netral aja kalau sekarang. Kalau misalkan netral secara otomatis di sekeliling kita energi positif itu akan terpancar. Kalau kita hanya fokus ke positif terus, energi negatif akan terus mendampingi. Jadi harus netral. Berfikirlah di ranah energi. Kayak misalkan saya nih. Saya sama kakak selalu berfikir netral. Meskipun ada fazel-fazel tersusun di dalam pikiran saya tentang kakak. Saya netral aja. Itu kakak yang tahu tentang kejadian. Mungkin di belakang sana ada orang yang mau seperti itu sama kakak. Ya. Yang mau main sedikit curi-curi gitu. Tentang bisnis. Oh gitu ya. Wah serem juga nih saya. Soalnya punya banyak bisnis. Iya makanya saya lihat di sini ya masalah bisnis sih. Jadi kuduh hati-hati ya. Harus hati-hati ya. Harus hati-hati dan harus bisa. Nanti kita di luar kamera kita berikan pemahaman bagaimana cara mengaktifkan intuisi. Sehingga. Fasel-fasel itu akan tersusun. Intuisi itu feeling gitu ya. Intuisi itu feeling atau tingkat kepekaan. Jadi kayak misalkan. Saya lihat kakak. Wih auranya bagus nih. Langsung enak. Kakak lagi banyak tender ya. Hmm. Tahun ini luar biasa. Amin 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 amin. Pokoknya bagus-bagus aku aminin. Dan tahun depan juga bisnis kakak ini saya lihat naik di Maret. Amin 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 amin. Amin amin 3 bulan lagi. Ya. Karena ini fase penutupan bisnis kakak ini. Jadi kakak ini lagi sibuk apa namanya pembukuan dan sebagainya untuk ditutup. Dan kakak buka nanti di Januari sampai ke Maret. Itu Januari masih meraba ya. Nah Maret udah mulai ketemu. Gitu poinnya. Saya yakin wuh nilainya luar biasa. Luar biasa sekali. Amin ya. Amin dong. Amin. Kita lihatin nanti kak. Pasti ada beritanya nih. Wah iya siap. Maret ya. Maret ya. Maret ya. Maret ya. Maret ya. Ada gak yang kayak gitu. Gimana? Misalnya benar ternyata nlepon terus konfirmasi benar atau ada juga yang gagal gitu dibacain ternyata. Terbanyakan sih saya gak pernah bilang menentukan bulan yang Maret tepat. Saya berani kakak emang Maret oke kakak akan naik di bulan Maret. Karena saya berani. Sespesifik itu? Iya. 80% akurat sekali disini. Tapi kalau misalkan hanya terbayang 50% dan selebihnya agak masih abu-abu saya gak berani. Bisa dikatakan 2 atau 3 bulan aja. Cara komunikasi seperti itu. Gitu. Oh berarti setiap orang itu. Atau tahun ini. Gak, gak, gak selalu bisa terlihat jelas gitu ya. Hanya kakak yang spesifik karena baru tau dan kita juga baru ini kan gitu. Podcast gitu. Mungkin next. Bisa melihat intuisi pada diri sendiri? Diri sendiri kita ngolah. Misalnya nih. Gue tau nih bakalan nanti kejadian apa terhadap diri kita atau keluarga kita gitu. Oke. Kalau seperti itu saya ya balik lagi. Jadi untuk melihat saya gak ya. No ya. Pasalnya itu kosong. Tapi kalau untuk saya menyusun fasal saya. Jadi saya menciptakan. Oke. Saya ciptakan. Besok saya mau apa. Bisnis saya seperti apa. Jadi saya menciptakan. Bukan melihat. Kalau saya sebagai pelaku menciptakan. Tapi kalau kakak sudah menciptakan dengan sendirinya tidak sadar. Oh. Ya. Jadi bisa dibaca. Ingat ya. Kalau saya ini untuk menciptakan diri saya sendiri. Menciptakan fasal-fasal atau kebahagiaan saya sendiri. Tapi kalau kakak menciptakan fasal kakak yang saya bisa baca. Jadi poinnya gitu. Kalau seorang pelaku itu pasti bisa menciptakan. Tidak bisa membaca sendiri. Tapi kayak melihat keluarga dekat bisa kan. Kayak istri, anak misalnya gitu. Kalau keluarga dekat bisa. Hanya diri sendiri yang tidak bisa dilihat. Ya. Karena kita menciptakan. Daya cipta. Gitu. Jadi kakak dulu pernah tahu gak ilmu law of attraction? Ya. Ilmu itu kita menciptakan. Tahun ini saya mempunyai rumah. Saya mempunyai uang dan sebagainya. Rumahnya harus spesifik. Nah itu bisa terjadi. Kita ciptakan di situ. Langsung. Tapi ada kali feeling maksudnya. Wah gue bakalan sukses di tahun ini nih. Kayaknya tuh cerah tuh. Di depan tuh ada cahaya atau apa gitu. Di tahun ini? Misalnya untuk diri sendiri gitu. Oke. Kalau untuk diri sendiri saya yakin di tahun 2024. Bukan GR ya. Banyak sekali yang konsultasi kepada saya. Oh jadi ada intuisi lah berarti ya. Iya. Walaupun gak setajam melihat orang lain gitu ya. Mengenai yang tadi kita bilang. Masalah rumah tangga. Bisnis. Dan ekonomi yang sudah hancur. Untuk memperbaik ekonomi tersebut. Gitu. Oke oke oke. Menarik sekali. Terus kalau misalnya mau konsultasi bisa nih? Bisa dong. Sama Mr. Puzzle gitu ya? Bisa. Oke. Nanti langsung ke kakak aja biar enak. Satu jalur ya. Oh oke. Nanti aku tampung ya. Iya ditampung aja. Yang mau kasih pertanyaan silahkan nanti. Hanibani bisa komen. Terus nanti mungkin bisa di DM gitu ya. Bisa di DM nanti. Apa lagi nih yang terlihat di 2024? Sebenarnya banyak sekali kak ya. Tapi yang ini yang sangat fatal. Ada seorang artis. Yang sebenarnya artis ini banyak sekali mungkin. yang suka simpati dan sebagainya. Tapi nanti artis ini akan terbongkar sifat aslinya di tahun 2024 ini. Sifat aslinya? Sifat asli dari artis tersebut. Oh berarti yang ditampilkan bukan sifat asli? Oke. Di TV dia bla 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 bla. Tapi nanti akan ketahuan sifat aslinya dari artis tersebut. Ditampilkannya melalui apa itu ketauannya? Ya televisi. Bisa dikacakan artis tersebut punya dua karakter. Penampilan di TV dia sangat low profile baik dan sebagainya. Tapi nanti di 2024 ini akan terungkap semuanya siapa dia. Oh gitu ya. Sifat aslinya akan ketahuan. Cewek apa cowok? Kita tunggu nanti. Jadi belum ketahuan tuh ya? Sebenarnya ini masih abu-abu bisa cowok, bisa cewek. Tapi yang lebih dekat ini cowok. Hmm gitu. Kita tunggu aja deh ya siapa tuh ya. Tunggu aja. Tapi yang masih agak terbang ini cowok sih. Iya, iya, iya. Ya jadi intinya ya apapun yang kita tampilkan harusnya memangnya apa adanya ya. Walaupun kita artis. Betul sekali. Abis maksudnya kalau ngomong ada artis. Kita berasa kayak diomongin ya. Ada apa-apa. Kayak deg-degan juga gitu ya. Ngedenger dari ininya. Soalnya ada artis gak disebutin nama. Artis kan banyak. Seluruh Indonesia semua mengat. Ya artis itu kan profesi. Mohon maaf dipotong. Artis kan profesi ya. Artinya yang sudah menjadi artis itu udah banyak. Begitu bilang ada artis. Ada nengok. Apa gue bukan ya kan gitu. Artinya semua yang ditampilkan di layar kaca. Bagusnya pencitraan yang jujur ya. Supaya kita memang ya apa adanya kita seperti itu. Ada kamera gak ada kamera emang gue kayak gini. Kayak misalnya aku nih. Emang orangnya tuh bawel. Suka marah-marah. Ya emang begitu gitu loh. Gak usah yang terlalu gimana. Bener gak sih. Dari Fazil yang saya lihat. Karakter dari kakak ini adalah dimana kakak karakternya suka sekali berimajinasi. Halu ya. Gak halu juga. Imajinasi tuh. Jadi apa. Ketika kita bisa membuat suatu konsep di hayalan ya. Ya hayalan kita itu terjadi langsung di alis. Berfantasi. Ya betul sekali. Bermimpi. Betul. Tapi kan itu bagus ya. Ada positifnya kan. Ya ada positifnya. Sebenarnya kakak tuh bisa juga sih untuk menjadi seorang ladies Fazil. Ladies Fazil maksudnya gimana tuh? Seperti saya. Oh iya? Iya. Dengan modal apa tuh saya bisa begitu? Ada latihan yang khusus gitu. Karena karakter kakak ini sangat cocok sekali. Sama seperti saya. Kita menciptakan. Fazil-fazil yang kita susun. Kita susun. Kita rapikan. Kita ciptakan. Kita analisis. Itu akan terjadi. Oke. Berarti itu bukan kayak turunan gitu ya. Bukan dari datang dari keturunan gitu ya. Datang dari keturunan sebenarnya dari kita lahir kita udah punya. Kita lahir kita udah punya. Dan disitu kita harus mengasah sendiri. Kalau untuk dari keturunan mungkin itu ranahnya yang lain. Gitu ya. Oke. Tapi kayaknya aku ngeri juga ya kalau bisa nge-puzzle-in orang gitu ya. Soalnya kayaknya nanti pas ngeliat orang ada puzzle gitu banyak-banyak. Iya tersusun. Kayak apa sih namanya ke distract gitu loh maksudnya. Iya. Akhirnya kita jadi kayak nggak fokus sama kerjaan kita. Bener nggak sih? Iya. Seperti anak yang ya mempunyai kelebihan dan sebagainya. Iya 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 iya. Ininya terganggu. Nah disinilah kita bisa menyesuaikan. Makanya saya disini kita selama lahir ke dunia ini kita punya penyusunan puzzle dalam pikiran kita. Nah kita harus melatih itu semuanya. beda lagi dengan konteks dimana keturunan dan sebagainya itu itu ranah lain ya. Kita lebih ranah dimana ketika kita mempunyai apa namanya kelebihan ketika kita lahir disitulah kita optimalkan. Jadi seperti itu. Oke jadi bisa disimpulkan masih sama dengan 2023 ya. Iya. Banyak kehebohan-kehebohan yang akan terjadi di 2024. Cuman ya tetap kita harus mawas diri, introspeksi diri, harus diawali sesuatu dengan doa. Ya sekali lagi artinya ini bukan sesuatu yang untuk diimani atau dipercaya banget banget. Ini dijadikan acuan untuk kita antisipasi melangkah ke depan seperti apa. Tetap kita berdoa harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Betul. Beriman sesuai dengan agama kita. Dan semua terjadi kehendak Allah gitu kan. Ya kan. Gitu. Oke. Terima kasih Mr. Puzzle. Sama-sama. Infonya gitu ya. Info penting. Tapi tetap harus masih menyisakan tanda tanya karena gak disebut gitu. Siapa gitu loh. Karena saya yakin 80% yang tadi saya sebutkan. Oke. Ada beberapa ya. Yang konkret sampai 80%. Untuk mengujinya bisa di save video ini. Ya boleh bisa. Nanti beberapa tahun kemudian kita bisa upload kembali. Ya. Beberapa tahun kemudian tinggalin waktu. Hari. Ya ya ya. Maksudnya kan yang nanti capres kan. Oh iya capres. Itu beda lagi. Nanti kan lama. Nah capres yang tadi itu kan aku penasaran banget gitu kan. Ini konteks yang beberapa hari ini ke 2024 tuh lebih ke artisnya. Oke. Para artis hati-hatilah. Semoga sukses deh buat semuanya di tahun 2024. Amin. Semoga pada sehat ya. Amin. Secara fisik dan mental. Sampai ketemu lagi Mr. Puzzle di tahun depan. Siap. Karena beberapa hari lagi udah 2024. Betul. Silahkan di komen, di like, di subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video Diary selanjutnya. Diary kali ini dipersembahkan oleh Heritage Beauty. Bye bye. Sampai jumpa. h Standards. Ya. Bye bye.